Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Bulina Purwati dalam pembelajaran matematika Yuk siapkan catatannya Jangan lupa berdoa Semoga ilmunya berkah dan semangat belajar matematika Sekini kita akan belajar tentang vektor di R2 dan operasi algebar vektor di R2 Vektor di R2 Pertama kita mulai dulu dari vektor posisi Vektor posisi itu adalah vektor yang berpangkal di titik O Contohnya ini nih ada vektor Ada titik A Terus ini namanya vektor posisi O A Nah, vektor O A dapat dinyatakan sebagai vektor baris X1, Y1 Atau juga bisa dinyatakan dalam bentuk vektor kolom X1, Y1 Bisa juga dalam kombinasi linier X1, I ditambah Y1, C Nah, ini kan juga ada tuh titik B X2, Y2 Ada O A X1, Y1 O B nya X2, Y2 Berarti bagaimanakah caranya mencari vektor A, B Nah, karena vektor A, B Pangkalnya adalah A Ujungnya B Berarti cara mencarinya adalah B dikurangi A Atau vektor O B dikurangi vektor O A Vektor O B adalah X2, Y2 Vektor O A nya X1, Y1 Kita kurangkan deh Dapatlah X2-X1, Y2-Y1 Lanjut ke contoh soal Nomor 1 Diketahui vektor A itu adalah negatif 5 sama 2 komponennya Kita diminta untuk menyatakan vektor A dalam bentuk kombinasi linier Nah, berarti kan vektor A itu sama dengan men 5, 2 Berarti kalau dijadikan kombinasi linier men 5I ditambah dengan 2C Nah, lanjut ke contoh soal yang nomor 2 Diketahui vektor A 2, negatif 5 Dan B 3,1 Tentukan vektor AB dan vektor BA Nah, karena vektor AB pangkalnya A ujungnya B Berarti vektor AB itu sama dengan B dikurangi A Titik B dikurangi A Kita bisa mengoperasikannya dengan vektor kolom 3, 1 dikurangi 2, negatif 5 Berarti 3 dikurangi 2 1 dikurangi negatif 5 3 dikurangi 2 adalah 1 1 dikurangi negatif 5 Berarti negatif ini ketemunya adalah plus Seperti 1 tambah 5 Yaitu 6 Nah, selanjutnya vektor BA Vektor BA, pangkalnya B ujungnya A Berarti nanti A dikurangi B A nya adalah 2, negatif 5 B nya 3,1 Nah, kita bisa nulis juga dengan vektor baris Hasilnya sama, cuma penyajiannya aja yang berbeda Kayak kita mau makan bakso Disajikan dalam mangkok rasanya bakso Disajikan dalam piring rasanya juga bakso Seperti kayak gitu Nah, berarti 2 dikurangi dengan 3 Yang seletak dengan seletak Negatif 5 dikurangi dengan 1 Diperoleh 2 dikurangi 3 adalah min 1 Min 5, min 6 Min 5, min 1 adalah min 6 Kemudian ke operasi aljabar pada vektor di R2 Sebenarnya di pertemuan pertama Kita sudah bahas operasi-operasi vektornya Ada penjumlahan vektor Ada pengurangan vektor Tapi kalau yang kemarin Kita belajarnya secara geometris Gimana sih gambarnya gitu Nah, sekarang kita lebih ke aljabarnya Lebih ke angka-angkanya akan kita tambahkan Pertama ada penjumlahan vektor Misal nih, kita punya U-nya adalah Vektor U-nya adalah X1, Y1 Vektor V-nya adalah X2, Y2 Serta K itu suatu konstanta Jadi kita akan punya Vektor U ditambah vektor B Itu adalah X1 tambah X2, Y1 Kita tambahkan dengan Y2 Yang seletak dengan seletak Ini boleh juga dinyatakan dalam vektor baris X1 plus X2 Koma Y1 plus Y2 Itu, bebas Nah, ada yang namanya unsur identitas Ini juga sudah pernah kita bahas Tapi secara geometris Penjumlahannya ada dengan Identitasnya adalah 0 Vektor 0 Vektor 0 di R2 berarti ada dua komponen 0 sama 0 Yaitu U tambah 0 Sama dengan 0 tambah U Sama dengan U itu sendiri Nah, terus lawan dari vektor U Berarti minus U Minus U berarti minus X1 Sama minus Y1 Lanjut ke pengurangan vektor U min V U-nya tadi adalah X1, Y1 V-nya X2, Y2 Kita kurangkan yang seletak X1 dengan X2 Berarti X1 minus X2 Y1 seletak dengan Y2 Berarti Y1 minus Y2 Nah, perkalian skalar dengan vektor Ada suatu angka Kita kalikan dengan vektor Nah, misalnya kita punya KU K dikalikan vektor U Berarti K dikali X1, Y1 Berarti nanti K dikalikan X1 Terus K dikalikan Y1 Yaitu K1, KX1, dan KY1 Ada yang namanya kesamaan dua vektor Kapan sih vektor itu dikatakan sama? Nah, kalau di sini Vektor U akan sama dengan vektor V Jika dan hanya jika Unsur-unsurnya itu sama Jika X1-nya sama dengan X2 Terus jika Y1-nya sama dengan Y Yuk kita ke contoh soal Nah, diketahui vektor A 7I minus 2C Dan vektor B 3I plus 5C Tentukan vektor A plus B Nah, saya biasanya Paling senang mengubahnya itu Jadi vektor kolom Biar mudah aja penjumpulannya Berarti kan vektor A-nya adalah 7 minus 2 Vektor B-nya itu adalah 3 sama 5 Nanti berarti vektor A ditambah vektor B Itu sama dengan Vektor A-nya adalah 7 minus 2 Ditambah 3 5 Nah, kita tambahkan yang seletak 7 seletak dengan 3 Berarti 7 tambah 3 Terus Min 2 seletak dengan 5 Berarti 7 tambah 5 7 tambah 3 10 Min 2 tambah 5 Itu seperti 5 Dikurangi 2 Berarti 3 Karena 5 itu positif Berarti jawabannya adalah 3 Nah, selanjutnya A min B Vektor A dikurangi B Vektor A-nya adalah 7 minus 2 Dikurangi vektor B-nya adalah 3, 5 7 seletak dengan 3 Berarti 7 dikurangi 3 Min 2 seletak dengan 5 Berarti min 2, min 5 7 dikurangi 3 adalah 4 Min 2, min 5 Sama dengan min 7 Ini kalau mau jadikan kombinasi linier lagi Berarti tinggal 10 I Ditambah 3 C Terus ini 4 I Min 7 C Komponen yang pertama itu I Komponen yang kedua adalah C Kami vektor A Negatif 2 1 Vektor B 4, 5 Vektor C 3, min 2 Hitunglah Vektor A Dikurangi dengan vektor B Ditambah dengan C Nah kita tinggal tulis saja Vektor A-nya adalah Min 2, 1 Dikurangi vektor B-nya 4, 5 Vektor C-nya adalah 3, min 2 Nah kita Operasikan yang seletak Min 2, 4, 3 Ini seletak Berarti kita akan punya Min 2 Karena disini operasinya kurang Berarti dikurangi 4 Terus operasinya tambah Berarti tambah 3 Nah terus selanjutnya 1, 5, min 2 Juga seletak Kita operasikan yang seletak 1 Karena operasinya dikurangi Berarti dikurangi 5 Terus ditambah dengan min 2 Nah ini sama dengan Min 2, min 4, min 6 Min 6 Tambah 3 Berarti min 3 Terus 1, min 5, min 4 Min 4, min 2, min 6 Nomor 5 3 dan 4 Saya skip karena setipe dengan 1, 2 Yuk kita lanjut ke nomor 5 langsung Diketahun vektor A adalah 3, min 2 Vektor B adalah 4, 5 Tentukan nilai vektor C Dimana vektor C itu Sama dengan 3A Dikurangi 2B Nah berarti 3A A nya adalah 3, min 2 Dikurangi 2 B nya 4, 5 Pertama kita kalikan dulu Skalar dengan vektornya 3 dikali 3 3 dikali min 2 3 dikali 3 adalah 9 3 dikali min 2 adalah min 6 Ini dikurangi dengan 2 dikali 4 2 dikali 5 2 dikali 4 adalah 8 2 dikali 5 adalah 10 Nah kita operasikan yang seletak 9 seletak dengan 8 Tanda operasinya kurang Berarti 9 dikurangi 8 Min 6 seletak dengan 10 Berarti min 6 dikurangi 10 Karena operasinya kurang 9 dikurangi 8 adalah 1 Min 6 min 10 adalah min 16 Selesai Nomor 6 Diketahui titik A 2,5 Titik B Negatif 4,2 Titik C adalah sebuah titik Pada garis AB Sehingga vektor AC itu sama dengan Seperti 3 vektor AB Pertama kita diminta untuk mencari Vektor AB Vektor AB berarti pangkalnya A Ujungnya B Artinya adalah B dikurangi dengan A B dikurangi A B nya adalah Min 4,2 A nya 2,5 Kita operasikan yang Seletak Min 4 dengan 2 2 dengan 5 Min 4 Min 4 dikurangi 2 Terus 2 dikurangi 5 Min 4,2 Sama-sama negatif Berarti operasinya penjumlahan 4 tambah 2 itu 6 Tapi karena tandanya negatif Berarti min 6 2 dikurangi 5 Itu seperti 5 dikurangi 3 Kalau beda tanda berarti pengurangan 5 kurangi 2 itu 3 Tapi karena 5 yang dibesar adalah negatif Tandanya adalah negatif Min 6,3 Min 3 Terus kita punya Vektor AC Vektor AC itu sama dengan Sepertiga Vektor AB Vektor AC Sama dengan Sepertiga Vektor AB Nah ya sudah Kita kalikan Sepertiga Dengan vektor AB Vektor AB nya adalah Min 6 Sama min 3 Nah kita kalikan Satu per satu Sepertiga dikali min 6 Itu seperti 1 kali min 6 Berarti min 6 Bagi 3 Dapat min 2 E dapat min 1 Selesai Untuk pembahasan soal kali ini Yuk kita latihan Uji kompetensi 2 Dan uji kompetensi 3 Nanti Kalau ada yang masih belum paham Silahkan bertanya Bu Lina akan dengan senang hati Menjawab Pertanyaan dari Siswa siswi Kelas 10 Oke Yuk kita diskusi Selamat menikmati